Halo, balik lagi bersama gue Osvaldo Nugroho di On The Talk Kali ini gue akan ngebahas tentang Membuat seorang DJ menjadi sebuah brand Jadi seperti yang kita ketahui sekarang kan DJ itu banyak banget Dan hampir rata-rata tuh ya kayak biasa aja gitu cutting spesial Nah menurut gue sekarang itu DJ itu dibutuhkan untuk menjadi sebuah brand Jadi agar si DJ itu bisa stand out Nah untuk ngebahas masalah tentang brand Gue sekarang lagi barengan temen baik gue Yaitu Anggir Dimana Hei, hei Kamu bikin foto gini kamu lupa Gimana, gimana Jadi gini gak Kalo sekarang tuh Lu udah dikenal itu kan sebagai S Anggir Dimana itu udah sebuah brand lah menurut gue Jadi lu dalam arti monetizingnya segala macem Gak cuma bisa dari DJ Talk gitu loh Bisa dari jadi brand ambassador Bisa dari beer brand Dan bisa juga jadi buzzer pun juga bisa Nah pertanyaan gue ke lu adalah Yang mungkin bisa jadi masukan buat DJ-DJ baru Yang baru mau memulai karirnya Atau bahkan yang sudah menjadi DJ gitu ya Langkah-langkah apa aja Yang harus dilakuin untuk seorang DJ agar menjadi sebuah brand Nah kalo tadi kan lu jelasinnya kan dari DJ ke ini om ya DJ ke brand Kalo dulu gue tebalik Gimana ya Jadi dulu gue brand dulu Brand dulu Brand dulu Brand dulu gue perkenalkan seperti apa Itu manajemen lah urusannya Brand dulu segala macem digodok Soal brand itu matang baru diperkenalkan Kalo bisa jangan sebagai DJ Tapi sebagai produk Jadi memang dari awal sudah ditargetkan untuk menjadi sebuah produk Bukan ini sih bukan dari awal sih Jadi kita emang melihat kemana angin mengarahkan nih Gitu Tapi kalo misalnya sekarang Kalo gue kan sekarang kan terlihatnya kalo kita sebagai produser itu kan Dibilangnya harus DJ segala macem Sebenernya sih kalo menurut gue enggak sih Kita malah lebih suka dipanggil sebagai Oh produser kan Nah itu lebih Kalo menurut gue Brandnya disitu Brand secara khususnya disitu Malah jadi produser namanya Osvaldo Noroho Jadi brand Begitu Yang pasti dia harus bikin track smart Dia harus bikin track smart berupa track Lagu Atau Suatu gebrakan baru misalnya Kayak misalnya DJ tanpa cana Itu kan trademark ya Dan itu kan akan lead dia menjadi Sebuah brand Bisa mendapat Catch the attention Iya betul Atau melakukan sesuatu yang bedalah Yang in general Sebenernya orang-orang itu enggak melakukan Itu secara normal Misalnya kayak tadi gue bilang enggak pakai cana Habis itu lu kayak Sambil beda gitu Bikin konsep sesuatu Iya Karena sesuatu itu enggak harus sih Lu mau DJ mau apapun Nanti brand itu Akan berdampak langsung ke Personal lu Oke Itu Termasuk kayak outfit Terus Iya outfit Jadi tadi kayak gue bilang kan Kalau misalnya DJ nggak pakai cana Dilihat akan menjadi brand Oke Pertanyaan berikutnya Bagaimana kita menentukan karakter Untuk si brand Tersebut Tergantung sih Kalau sekarang kan banyak gue lihat ini Ada yang DJ comedy Ada yang DJ beneran Ada yang emang Emang bener-bener Lempeng aja mainnya gitu Cuma bisa jadi brand Nah itu sebenernya powernya Sebuah brand itu adalah Kepribadian Personality Karakter ya Iya Jadi kalau gue bilang sih modelnya Sebenernya karakter masing-masing aja Kalau misalnya karakter yang mempercayai jual Itu akan jadi sebuah brand Bagaimana seorang DJ bisa menjaga brandnya Agar tetep Exist Konsisten Konsisten sih Konsisten yang pasti Yang kedua Yang penting konsisten sih Terus berkarya Terus bikin gebrakan Terus bikin konsep-konsep yang baru Yang masih sesuai dengan karakternya Yang masih sesuai dengan karakternya dia Karena kalau misalnya udah mulai main tong sedikit Orang-orang akan mempertanyakan Apakah benarkah ini brand originalnya dia Bagaimana membuat brand DJ tersebut Agar menjadi eksklusif Nah Jadi gak kayak Apa ya Sama-sama aja gitu ya Keluarnya gitu Mungkin diperlukan Apa kayak manajemen Jadi ketika ada Isu jelek Ada orang yang bisa Bandleng Ya kalau misalnya Manajemen itu kan Misalnya kan sebenernya cuma Ngarahin Si artis ini karakter mau kemana Terus yang tadi gue bilang Apa yang lu bilang juga mas Yang ngebentengin Itu juga penting juga Tapi kalau misalnya Arah Arah patennya Karir dari aku sendiri Yang ngentuin adalah kita sendiri Stand out sih Be different aja Be different ya Tapi Be different bukan berarti Dengan Dengan konotasi yang Norak gitu ya Cuma Be different Lu punya sesuatu Sesuatu yang Emang Berguna Dan itu Bisa Dipertahankan Sampai lama Dan diterima di Di hayat Masyarakatnya Mungkin kalau Awal-awal mungkin Banyak yang belum bisa Nerima ya Wajar Wajar Terus Hal apa yang Tidak boleh dilakuin Ketika lu Sudah menjadi Sebuah fan Apa ya Ya mungkin Kayak Di social media Ya Sebenernya sih Hal yang gak usah dilakuin Itu gak ada Karena Keep being yourself aja Gak harus jadi orang lain Kalau dari pertama Lu emang Udah sabet seperti itu Ya udah Kayak gitu aja gitu Yang gak boleh ya adalah Mempertontonkan Pornografi Mempertontonkan Hal-hal yang udah baik Di social media itu Bahwa tidak boleh Dari awal pertama juga Pasti itu gak akan Membuat orang itu maju Cuma Kalau menurut gua Kalau lu pengen tetep access Dan tetep mempertahankan brand new Dan Kita gak boleh ada do and don't Hmm Do and don't itu Disaat Ke hal-hal yang Ke arah negatif aja Ya Gitu Jadi kalau menurut gua ya Keep being yourself aja Gak usah Gak usah harus jadi disini Gak usah jadi disini Udah lu aja Apa ya Kalau Kalau bagi gua begini I am Apa I am Fuck you Apa Jadi tetep dengan karakter lu Iya tetep Bagi generalitas orang-orang Beda-beda Karena ada yang ini Ada yang menakutkan Seperti ini Bukan kita yang mengontrol brandnya Tapi brand itu mengontrol kita Itu yang bahaya Oh i see Di saat kita udah jadi brand Brand ini tuh yang mengontrol kita Itu yang menurut gua bahaya Yang menurut gua yang amatnya itu Di saat kita dari pertama itu Udah menentukan kita seperti apa brandnya Dan kita tetep in control Terkadang emang merugikan Ya terkadang emang kayak Oh ini gak bagus nih buat Misalnya buat si A kedepannya gitu Tapi Dengan menjadi dari kita sendiri Kita akan lebih Plong Apalagi Dunia entertainment itu kan banyak Lo tau penyakit gua kayak Panic attack Gitu gitu Depression juga tuh Lagi-lagi ini banget Lagi-lagi ini banget Gitu kan Itu tuh nanti tuh ngorongnya ke situ Akhirnya lu disaat udah jadi Apa Suatu brand Lu harus Melakukan hal yang lu bahaya Sebenernya gak ngomong Iya Itu Tapi bukankah itu Resiko sebagai pekerja Ya untuk Menjaga Brand lu itu Kadang-kadang yang diperluin Ya lu harus kerja-kerja Harus kerja sesuatu Itu kan yang kadang-kadang Bikin stress Nah Sebenernya tuh yang bikin stress itu Sebenernya gitu Kalo di pengamperi budi gua adalah Di saat Hal-hal Yang menurut Terrible Yang menjadi gak tabu akhirnya Pas lu udah melakukan Karena lu sudah sebagai brand Akhirnya menjadi tabu lagi Itu yang bikin stress Benernya Jadi hal yang sama yang lu perjuangkan Akhirnya jadi tabu Ya segitu Wah dia ngelakuinya bukan karena passion lu lagi Cuman Karena brand Gitu Jadi kalo menurut gua Udah keep being yourself Jangan pernah lari dari nilai-nilai apa yang udah buat Karena itu Itu balik lagi ke yang namanya konsistensi Gitu Ini kayaknya kita Sebelas tahun Pengenal nih Paling berat ya Yang paling berat 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 banget Apa sih kita Ngomongin jangan Gak jelas Oke Jadi itu tadi Obrolan gua bareng Anggir Dimas Tentang Brand DJ How to create a brand Dan Seberapa perlukah Lo Maintain Brand itu Dan resikonya Kalo Ketika Brand itu Lu ngelakuin Brand itu Sebagai Kewajiban lu Dan akhirnya Brand itu yang mengontrol lu Iya Jangan sampe seperti itu Saran gua sih kalo dari gua pribadi Jangan sampe Brand itu Control yourself Tapi You must have Control to your brand Itu aja Oke See you next episode See you Bye 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 Bye